oke halo semuanya kembali lagi di dunia perdotaan dan kali ini gua mau share ke kalian ada beberapa orang yang minta gua buatin konten koleksi arkana-arkana gua ini bukan konten untuk pamer atau nyumongin diri ya ini lebih konten gua mau pengen share koleksi-koleksi gua aja ya inilah koleksi arkana gua ini koleksi juga bukan gua kumpulin sekali gua beli semuanya gua cicil 2001 disaat arkana itu luar dan oke ayo kita review satu oke yang pertama dari soul of the slayer ini arkana lina oke arkana lina ini keluar tahun 2013 lalu berikutnya ada arkana lc nah kalau lc ini juga 2013 tapi dia di akhir tahun sedangkan si lina itu di awal tahun lalu disini ada terrorblade Oke kalau terobat itu di awal tahun 2014 dia keluar dan ini emang gue spesial banget gua pakai yang yang curse black karena gua suka banget sama warna hitam gua suka buat sama ktb dan gua juga pemain Carrie jadi gua suka banget sama karena ini next ada ticis kalau untuk arkana ticis sendiri arkana yang dikeluarin di akhir tahun 2014 dan disini gua punya pakai game ada brosky britches B apa sih bacaannya gua tau ini warnanya lagi murah aja gua baru ganti berapa bulan yang lalu warnanya nanti ini kita akan review next ada SF nah seinget gua dulu SF sama si ticis ini barengan di bulan yang sama SF ini gua jarang pakai sih dulu gua sering buat pakai SF cuman lagi bukan metanya dan juga jalan gua pakai terus ada arkana PA ini arkana sejuta umat nih Nah untuk arkana PA sendiri ini di akhir tahun 2014 arkana ini keluar dan aku suka banget pakai arkana ini boy semua orang gua yakin suka banget aku pakai PA karena menurut gua nih arkana ini worth it dan keren banget dia bisa ganti tiga style dan memang butuh perjuangan untuk nembusin style-nya Oke next di tahun 2015 ada arkana Crystal Maiden gua dulu sempat suka main Crystal Maiden karena dia cute banget wujud dan cantik juga jadi gua lumayan cukup sering pakai arkana Crystal Maiden dan sekarang sempat lagi meta karena kalian tahu kalau kesehatan Maiden ultinya bisa sambil jalan watch ya nggak logis banget boy nah next di akhir tahun 2015 Dota ngeluarin arkana Zeus nah karena Zeus sendiri gua juga cukup lumayan sering pakai karena dia kuat banget dimit apalagi kalau main Turbo ketemu Zeus terus diusnya ngambil skill 2 sama 3 doang auto win boy sumpah dan yah well gua lumayan sering pakai sih lumayan suka Zeus Oke next di akhir tahun tahun 2016 ada man caking ini sempat lumayan mehebohkan karena dia ada hero baru terus warna arcananya Wow gua cukup lumayan sering pakai apalagi kalau ngelawan tanker-tanker di save lain gitu kan Oke next di awal tahun 2017 ada arkana jagernak gua suka banget sama arkana jagernak karena dia carry yang flexible banget enggak sih dia punya magic damage dia punya physical damage juga yang strong dan makanya itu enggak susah-susah banget gitu loh gampang banget pakai tinggalkan aja revealing untuk farmingnya aja dan oh my god ini adalah eksklusif arkana yang di kolorin Dota itu ada ayo dia dikeluarkan tahun 2017 guys dan ini akan nggak akan keluar lagi karena hanya keluar di event di international 2017 aja gua sempat suka pakai karena ada lagi jaman meta yo carry dulu cuman sekarang bakalan ini gua jarang banget pakai ya Oke di tahun 2018 awal ada part nih gua suka banget kita pakai hero ini kalau misalkan lagi males main serius you know ya kita lagi pengen main yang santai pengen main yang fun gua bisa pakai patch seru aja gitu loh ngehok ngehok kita untuk troll dan ketika dapet toknya tuh kayak ada rasa kebahagiaan tersendiri gitu you know we enjoy pakai hero ini kok main fun so ya ini dia udah ada 157 korban yang gua hook Oke next di akhir tahun 2018 Dota ngeluarin dan arkana rubik salah satu hero support yang gua suka pakai adalah rubik karena it's fun jika lu bisa mencuri skill musuh dan lu pakai itu untuk ngelawan musuh itu sendiri dan gua suka aja gitu ngerecokin musuh apalagi kalau misalkan ada spell-spell yang krusial untuk dicuri kayak black hole revet atau RP nya si Magnus men gua pasti pakai rubik untuk untuk counter mereka Oke next ini adalah eksklusif reward arkana lagi dari Dota in larkana earthseeker dan arkana earthseeker ini dikeluarkan di pertengahan 2019 gua suka banget sama arkanya ini karena ini akar keren banget heboh banget lah pokoknya kalau kalian pakai arkana ini dan sayangnya akan keluar lagi karena dia eksklusif arkana cuman keluar di The International tahun 2019 kemarin aja gua sering banget pakai hero ini terutama untuk nge-counter-counter hero yang rame tuh pakai illusion kayak terrorblade PL bahkan Mipo dan naga siren otomatis gua pasti pakai hero ini Oke next ada arkana riogre ini dikeluarkan di akhir tahun 2019 dan gua lumayan suka karena hero ini cukup annoying kau dilain dia so strong tanky apalagi kalau dia main Orph venom dan ignite nya benci banget dah gua kalau ketemu semua ogre di lain dan gua udah ganti style-nya kebetulan gua juga udah buat videonya dan kita akan review nanti setnya oh ya di sini juga gua taruh penyakitnya kita akan review nanti kita akan review nanti oke next ada arkana rake king itu satu hero yang gua suka pakai kan lagi meta juga arkana rake king ini keluar di tahun lalu 2020 arkana rake king ini juga eksklusif reward dari The International 2020 kemarin dan ya questnya karena mesti kills minimal 100 hero yang berbeda Oke ini udah gue udah ganti style kebetulan kemarin gua udah buat videonya dan kita akan review nanti setnya oh ya di sini juga gua taruh pedangnya dibawah karena yang gua colokin game itu di pedangnya karena di arkana rake itu nggak bisa colokin game ada why dia kayak penuh gitu loh tuh kami bisa lihat enggak ada shot untuk colokin game jatuh kenapa gua colokin di pedangnya kita akan review arkana dan pedangnya nanti Oke next ada Queen of Pain nah ini kurlora juga barengan sama WK dan inilah salah satu hero favorit gua kalau gua lagi main di mid lane gua suka banget pakai kiovia lagi main skill satunya ada beberapa video kiovia juga ya gue upload di channel gua kan bisa cek dan ya gua akhirnya bisa ganti style kiovi jadi warna biru walaupun katakan kayak vengi tapi gua suka sih dan ya kiovi ini juga eksklusif reward sama KWK dan dia hanya keluar di The International 2020 kemarin kita akan cek arkana nanti Hai dan ya yang terakhir adalah Windranger ini juga merupakan eksklusif reward dari The International 2020 2020 dan ini adalah hero kesukaan gua di mid questnya gila sih menurut gua kalian harus ngasih 2.500.000 damage pakai fokus varier ke musuh coba kalian bayangin gila jadi karena musik ulti musuh totalnya 2.500.000 damage boy oh my god itu gua lupa gua berapa game ya dan kebetulan ini unlock pertama sama gua waktu itu jadi gua sempet belum sempet video in tapi buat kalian penasaran sama set dan file 2-nya karena bisa cek nanti oke itu sekilas perkenalan untuk arkana-arkana koleksi gua mungkin kalian ada yang notice kenapa arkana gua tulisannya corrupted semua ya kenapa arkana gua tulisannya corrupted semua dan kok ada jam demon imprisonednya tuh kan bisa lihat oke gua akan jelasin sedikit oke so ini dia ya game yang gua pakai untuk gue colokin ke arkana-arkana gua sehingga arkana gua jadi corrupted jadi nama depan corrupted arkana gua itu karena gua colokin game full fail shard ini dia jamnya kenapa gua pikir game full fail shard karena yang lebih eksklusif aja gitu karena seperti yang kita ketahui arkana itu bisa colokin berapa jam ramai dia bisa bentuk normal exalted dia bisa inscribe dia bisa auto grab dan dia bisa corrupted sebenernya juga ada beberapa karena unik yang kayak auspicious jenius dan lain-lain tapi gua lebih suka mau full fail shard aja karena karena dia unik gitu walaupun sebenernya gak ada efek sih di game to be honest gua kasih tau kalian gak ada efek sama sekali di game jadi ini pure cuman untuk ganti nama dan lebih ya maka eksklusifkan koleksi gua aja gitu dan oh ya ini angka dari full fail shard sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa kill nah jadi kalau kalian mau nambahin diamond impression poinnya ini dan musti kill berapa hero itu ada kayak abaddon ada lion ada doom ada Queen of pain ada shadow demon ada SF ada terror blade ada dying terus sakit pasalah ada Red King jadikan kumsi kill hero itu baru kalian bisa tambah poin dari full fail shard itu sendiri gitu jadi ya that's why kenapa nih ini angkanya beda-beda untuk poin dari full fail shard nya sendiri karena poin-poin ini akan nambah ketika kalian bisa kill hero-hero tersebut dan yang paling banyak itu adalah ya seperti kalian ketahui Windranger gua karena oh isi berapa game ya gua main Windranger ya udah gak kaya hitung deh tuh so langsung aja kita akan cek mix set dari arkana-arkana gue let's go let it burn Oke ini dia arkana yang pertama itu adalah Lina uh gua suka banget sama set ini cantik banget gak sih itu kayak kalau kalian lihat nih kayak cece yang lebih anggun gitu gak sih Oke untuk set ini gua pakai kolektor cage ini kolektor cage-nya kayak gini bentuk aslinya ini kalau nggak salah dia kolektor ini gua lupa sih kolektor tahun berapa ini mungkin kalau ingatkan bisa drop di komen cantik banget gak sih cantik banget oh my god Oke ini Alina gua jadi gua pakein set ini gua kasihin arkana sama immortalnya jadi kayak gini agak lebih punk dan tomboy gitu sih sebenernya gua pengen banget punya yang dada ini cuman mahal banget masih belum sempet kebeli maybe next time so ya inilah arkana Lina gue oke next whatever they brought next ada legend komentar anjay wuah agak angker ya legend komentar gua oke ya inilah legend komentar gua bisa kalian lihat dia udah muter-muter sendiri jadi gua nggak perlu muter-muter lagi oke untuk offline gua lumayan cukup pakai legend komentar apalagi kalau misalkan ngelawan hero-hero yang suka lompat-lompat untuk saat ini gua sebenarnya pakai set dari radian conqueror set ini itu set keluaran di ti kemarin ti 2020 Oh my god ini aja sudah cakep banget kalian bisa lihat nah disini gua kombinasiin sama arkana jadi kayak gini tuh uh seksi banget aja tapi disini gua juga punya immortal eksklusif yang perlu kalian ketahui kalau nggak salah ini immortal eksklusif yang hanya keluar di The International 2016 dan ini udah ganti style karena style pertamanya tuh kayak gini warnanya nah kayak merah gitu aja dan yah inilah arkana lc gua wait kayaknya kurang Oh ya kepalanya kepala kita bisa ganti sama gua punya immortal ya cuman ya tapi honest gua jujur gua lebih lebih suka paling tadi sih walaupun enggak ada efeknya Hai gua bisa kayak gini sih tuh Oh my god gagah banget enggak sih Hai uh oke ini DLC gua buat kalian gimana apakah kalian suka next Oke next kita punya terrorblade ini adalah hero safelain kesukaan gua juga gua tuh saling banget pake hero ini dan ini gua pakai arkana curse black judia nothing special kayak hitam kosong gitu aja nggak ada nyala-nyalanya tuh kan bisa lihat dalam badannya tuh ada bintang sini kok kalian gue juga bersadar ini ada bintang disini Oke oke ini dia terrorblade curse black jadi efeknya emang kayak warna hitam gitu nah disini gua pakai dua immortal immortal pedangnya dan sayapnya ini harganya masih murah banget sih kami bisa cek cuman 4.000 sama 2.000-an doang dan bajunya gua kombinasiin sama fulfill corupture karena gua suka aja kayak ada sobek-sobekannya gitu untuk kalian tuh kayak demon banget lah pokoknya dan untuk metamorfosisnya gua pakai juga dari fulfill corupture karena biar cocok aja gitu perubahannya ada robek-robekannya juga Oke ini dia karena terobat gua gimana menurut kalian gila kantong banget ya next Oke next adalah tecis hahaha oke ini dia karena tecis gua gua pakein game yang broskubits apelah itu namanya bricis bricis itu gua suka karena warna itu kayak kuning tapi ada light light kuning light gitu kayak antara kuning put kuning terang aja gitu lucu aja dan disini gua kombinasiin sama set dari kolektor nah aslinya set kayak gini nih ini set eksklusif ya jadi nggak bisa diperjual belikan kayak gini setnya sengit gua ini setnya kalau nggak salah keluaran dari kolektor di internasional 2018 dan kalau kombinasiin sama arkana akan jadi seperti ini ya tecis juga sama kayak empat sih gua main buat for fun hanya tapi gua jarang banget pakai tecis karena gua nggak tahu bisa pakai sih gua jarang banget pakai hero ini Oke ini ini diarkana tecis gua jadi ngapain woi perlu sobat nih bocah iya nombor kalian apa kalian suka katecis gua Oke langsung aja kita next Oke next ada SF gimana sangar gak nih hahaha di sinarka SF gua gua pakai ini mortal tangannya ini mortal udah lama banget yep ini mortal udah dari tahun 2015 nggak salah dan ya ini gua kombinasiin sama kolektor gue punya dua kolektor pertama ini ini dari 2016 dan kayak gini nih pakai set kolektor diabolik tuh cakep ya tambahin mortal ada tuh tuh buat kalian yang suka main meet pasti kan demen banget lah pakai RSF ini coba kita coba ganti setnya pakai yang Soul Tyrant oh my god lebih sangar ya Nah kalau Soul Tyrant ini keluar 2019 sih baru-baru Hai aku suka buat memak palanya sumpah kayak nih lebih ganteng berarkananya ini ya gua pakai karena ini immortalnya Oh my god sama arkananya jadi kayak gini ini referensi buat kalian kalau misalkan mau mix mixet mungkin SF kalian bisa jadi seganteng ini inilah harganya saya gua karena saya yang bisa gua pakai bentukannya kayak gini gimana kalau kalian suka Hai Oke langsung aja kita next-next ada Phantom Assassin oh my god cantik banget hahaha oke kuh my god kan bisa lihat ini lor kenapa ya gua ya gua suka banget karena gua pakai sebuah immortalnya ini ada hargananya sendiri immortal kepalanya pundaknya dari Dirtide dan ini ada kolektor gua banyak punya kolektora sih pertama ada ini nah ini adalah kolektor dari 2016 ini udah langka banget karena ini udah hampir lima tahun yang lalu kalau kita gabungin sama arkananya bakal kayak gini Hai oke gimana kalian Oh my god kasih pundaknya deh Hai pundaknya lumayan mahal ya sempet dulu sempet hampir sejuta sih ini nih sama kepala ini tuh oke tahun 2018 juga kemarin set ini nih vision of the lift fail ini keluar di kolektor 2018 dan keluar barengan kalau nggak salah main nih kepalanya ini nah kayak gini dia keluarnya barengan coba kita cek sama rakananya ya Oh my god untuk set ini gua paling suka sama jubahnya nih nih anjing tembus nah gua suka banget sama jubahnya keren aja gitu kayak kayak di anime-anime gitu gitu nggak sih tau nggak tuh oke kita gabungin pundak sama kepalanya ini immortal pundaknya terlalu bugil nggak sih oke nice Oke ini dia kombinasinya Oh my god Hai nice terus juga dota juga ngeluarin di kolektor 2019 satu juga ngeluarin saat ini nih gothic whisper Oh my god ini gua suka banget kita coba kombinasi nama karena ya bisa yang buat nih pedangnya udah cakep lagi nih Aduh keren banget pedangnya tapi saya udah penyiarkan aja banget pernah pakai Oh my god look at this sama yang gua suka disini topinya jadi kalau misalkan gua kadang bosan pakai ke immortal pangannya aku pakai topinya nih Hai mencari keren banget eh pake topi-topik cowboy gitu ya kita coba mix nice oh my god Oh oh Nah gua biasa sih kombinasi sama ini ya jubah itu pakai ini nah kayak gini tuh lebih masukkan juga ya bisa ke oh ya gua hampir lupa guys disini dota ngeluarin set untuk PA ini capricius fit kita coba pakai narkana nya Oh my god Oh gila-gila tapi gua kurang suka sama jubah belakangnya loh kayak kayak apa gitu oke kita coba ganti pundaknya tetep keren ya topengnya loh boy oh my god gua lupa kasih tau kalian guys topengnya ini bisa ganti dua style tanpa mask dan pakai pake mask sebenernya nggak terlalu beda sih tuh cuman ya beda warna emasnya aja hai 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 hmm lagian gua juga pernah pakai karena gua punya immortal ya well ini ini dia luksnya kau dikombinasin semua dan ya kita kembali ke set gua ya well inilah set PA gua yang seru gua pakai Oh my god look look at the details Oh my god dude itu cinta buat gua sampai oke next Ice Maiden next Crystal Maiden oke ini arkana tahun 2015 gua ada Crystal Maiden wuff gua suka banget karena dia cantik banget Selina ya ini kayak lebih feminim gitu mengingatkan gua pada Frozen Elsa oke untuk arkana ini ini ya gua pakai immortal nya ada golden ice blossom Ilsyrius mental sama Ilsyrius glacial ini udah komplit ya tinggal tangannya doang nih jadi tuh tangan ini gua pakai set dari Dota Plus diri tuh kayak gini set Dota Plus nya detik banget gak sih disini lumayan lumayan cukup butuh perjuangan karena kalian mesti kumpulin 75.000 poin Dota Plus untuk kalian tukarkan sama set ini menurut gua worth it sih karena ini set terbagusnya Crystal Maiden menurut gua tapi sayangnya ada immortal nya wah jadi kayak banyak yang gak kepake kayak kepala dada sama senjata gak kepake bahkan untuk capenya ini ada arkana nya dia konsepnya kayak dragon gitu gak sih kayak dragon gak sih nih sayap terusnya ada ekornya i don't know tuh kepala nya dragon nih oke ini kita kombinasiin sama arkana jadinya kayak gini tuh buat cewek-cewek pasti kalian suka banget nih elegan banget nih tapi kayak yang gua bilang gua gak mau pake karena gua punya immortal nya ya kan sayang aja punya immortal bila dipake kan iya oke ini dia arkana Crystal Maiden gua nice dogonya lucu banget kalau kalian notice ya tadi gua suka banget sama sedogonya kayak husky gitu oke next oke next ada Zeus oke ini adalah hero spesialis turbo gue kalau gua main turbo di mid udah pasti hampir 80% gua pake Zeus karena pasti owning oke untuk Zeus sendiri gua pake set dari kolektor juga oke untuk kolektor sendiri ini adalah kolektor di Dental National 2016 bentuknya kayak gini rambutnya gokil juga ya ini diikat-ikat gini semua kurang lebih kayak gini dan ya kita coba kombinasiin sama arkana nah bentukannya kayak gini nih arcananya sih punya set sendiri ya kalau bundle arcananya tuh dia kayak telanjang dada gitu tuh jadi simpelah kita polosin nah kalau set arcananya doang tuh kayak gini gua kurang suka sih kayak telanjang dada gitu gua lebih suka kayak dia pake kayak full armor gitu lebih kelihatan kayak lebih emperor gitu apa sih kayak lebih sangrnya ya gitu dan disini gua punya immortal untuk senjatanya sama tamengnya oke so ini dia arcanazus gua hero spesialis turbo gua oke next next ada monkey king oh my god monkey king oh my god monkey king ini oh salah hero yang gua suka juga kan bisa dapet betapa niatnya gua gua selalu last play pake monkey king kalau udah ketemu offline yang tebel-tebel oke untuk set koleksi gua aku punya dua nih ini yang pertama gua koleksi dari dota plus harganya 90 ribu butuh perjuangan juga karena plus 90 ribu untuk ditukarkan dengan set ini kalian tau topeng demon slayer gak sih tapi ini versi cupunya gitu kalo digabungin sama markana jadi kayak gini gua kurang terlalu suka karena warnanya no kalo MG kan kayak gold merah tuh gold gitu kan walaupun emang berapa level dia kayak ganti-ganti warna gitu atau cuman ya pertama sama terakhir pasti lebih ke merah atau emas gold gitu that's why kenapa gua kurang suka sama kombinasi setnya kayak tabrakan aja merah sama biru gitu see ini kayak ini dua warnanya cuma buat lewat doang oke untuk set ikutnya gua ada reptide rider ini kolektor dari 2017 keren sih keren kayak MK nya lebih kalem gitu kan kalo liat apa yang gak gini kalo bener sama immortalnya jadi kayak gini gue kurang suka kayak apa ya kayak lusuh aja gitu pakaiannya katakan lo kayak cupu gitu MK nya jadi gua jalan pake set ini dan gua kombinasiin sama ini gold demon trickster tapi gua gak punya full setnya karena udah gua comot-comotin gua pake yang gua perlu-perlu aja jadi ya untuk armornya gua pake sama shoulder nya jadi kayak gini dan senjatanya gua pake immortal gunyu yang golden so ya inilah arkana MK gua konsepnya sih gold gitu ya kayak kerasakti banget gak sih gua jadi keinget dalam sungguh kerasakti jaman dulu kombinasi sama lubut lo gak sih lo i don't know why oke next next ada juggernaut oh kalian pasti udah gak asing nih sama set inilah hero kesayangan gua arkana kesayangan gua juga karena gua suka banget mainnya kayak enjoy aja gitu main juggernaut siapa sih yang gak enjoy main save lane kayak dipake juggernaut ngekillnya gampang pakenya gak susah amanya lovely oke untuk juggernaut sendiri ada yang spesial dari juggernaut kalo lo perlukan ketahui karena gua punya set kolektor 2015 guys ini adalah set yang mungkin kalian jarang atau bahkan mungkin gak pernah lihat karena ini tahun 2015 guys oh my god can you believe that ini 2015 pertama kali datang ngeluarin kolektor set yang langka-langka itu ini salah satunya ada juggernaut dan gua dapetin waktu itu gua beli sama temen gua oh my god ini set yang amat sangat langka walaupun ya gak ada yang spesial ya cuma pedangnya nyala dikit terus juga untuk spesial setnya gua disini punya lineage of the stormlord ini set yang baru banget karena dia dikeluarkan tahun 2020 kayak konsepnya listrik-listrik gitu oke gua lumayan suka sama berapa kayak topengnya pakaiannya tapi gua kurang suka sama pedang dan backnya kayak I don't know gua kurang suka aja oh ya kita belum cobain kombinasi temarkana nya oke kalo dikombinasi temarkana jadi kayak gini nih gila gua bisa bilang ini set legendaris gua 2015 men ini hampir 6 tahun nih udah hampir punah kali ya set ini kayak gini bentukannya kalian kalo ketemu orang yang pake set kayak gini udah dia veteran weiss pemain lama pasti sama immortalnya oke cakep sih sih cakep oh my god nah untuk set ini kita coba gabungin sama karena ya oke nah ini yang gua bilang gua kurang tau suka karena ada percampur warna biru ya loh kayak biru merah yang bergabung itu I don't really like it kok digabungin sama model yang style sebelumnya sih mungkin masih cocok ya tapi ya gua gak terlalu suka oh iya gua baru inget di season ini untuk dok yang pengguna dota plus ada set jagern out yang limited juga gua liatnya kayak algodol gojo di romawi-romawi gitu gak sih i don't know kita coba kasih narkana nah oke ini dia menampakan algodol jagern out gua dan untuk set gua gua pake ini sih set dari Provocation of Ruin yang kalian tau gua dapetin setnya sendiri dengan cobain gacha di video sebelumnya so ini adalah algodol jagern out gua algodol jagern out cinta gua menurut kalian gimana semoga ini bisa jadi referensi untuk jagern out jagern out kalian biar bisa punya arkana jagern out seganteng ini memang butuh perjuangan guys the power of gacha guys oh my god ganteng banget ya nah ini gua suka nih kombinasi warnanya cocok banget jadi enak diliat lovely oke next oke next ada ayo ayo gua nothing special ini cuman gua pake arkana nyedia yang eksklusif 2017 dan ya cuman temen bola kubik aja yang menurut gua well ini aja untuk arkana iyo gua gimana menurut kalian oke next oh my god ini nih gua yakin banyak dari kalian yang main patch atau putge ada yang bilang putge juga oke inilah arkana patch gua kalian bisa liat gua pake berapa kombinasi set oke gua kenal dulu set-set gua untuk yang spesial sih oke gua mau kasih tau kalian kalo gua punya banyak sekali set patch yang eksklusif oke ini adalah jolly river ini kolektor dari 2017 kalo gak salah gua gak ngerti kenapa kenapa patch tuh banyak banget kolektornya jadi sampe setiap tahun dia ngeluarin kolektor patch dan maybe karena banyak yang suka main patch ya for fun dari dulu jaman dandy main patch banyak yang motivasi untuk pake patch dan suka mainnya dan gua juga suka main patch kalo lagi bawa main yang serius-serius main main fun enak banget pake patch dan kita coba gabungin sama arkana oke ini dia arkana gua suka sih sama kepala ini kayak pirates gitu buat kalian yang suka pecinta pejak laut kayak one piece mungkin kan suka sama set ini ya cakep sih terus gua juga punya kolektor di pututnya ini doomsday river oh iya set ini tuh lebih duluan pada jolly river ini 2016 nih dan ini adalah salah satu set yang langka banget gua yakin kan sulit banget nemuin set ini karena ya dude ini udah hampir 5 tahun yang lalu woy oh my god coba kita gabungin sama arkana nya jadi kayak gini well menurut gua lebih cocok sama arkana yang yang merah sih sama sel satunya biar senada oh my god lucu banget anjing anjing menurut kayak kayak al gojo al gojo kematian gitu oh my god iya ini salah satu set langkah gua oke next ada dapper disguise gua suka banget sama kolektor ini karena dia rapinya gitu pernah gak sih liat patch itu tidak menyeramkan oke jadi dota buat biar patch dibentuk sekedemikian rupa biar gak horror aja gitu tuh di liat rapi dikasih baju pake topi kayak kayak orang teman-teman di inggris gitu gak sih tuh kalian bisa liat radasinya oke gua suka karena dia pake warna hijau dan cocok sama arkana gua liat ya ini arkana jadi merahnya bajunya kebukanya jadi warna hijau oh my god look at this guys kayak kombinasi hijau ini lo dapet tuh emang gua suka konsep yang set-set yang setun sewarna gitu oke next gua mau katakan kalian ada mindless slaughter ini oke inilah set forendor 20 gua suka karena dia rapi dan tidak keren horror jadi lucu aja kita kasihin arkana jadi woi cakep tapi gua kurang tau suka kayak jerami-jeraminya tuh kayak cupu aja gitu oh iya terakhir gua mau katakan kalian ada set dari diretight ini patch dari diretight jadi kayak badat gitu ini juga setnya eksklusif hanya kalian dapetin di event diretight kasihin arkana jadi kayak gini cakep ya oke untuk kombinasi set sendiri untuk kepala gua bisa pake ini atau maybe yang ini kok gua lagi pengen gua bisa nanti-nanti atau bahkan yang ini gua sengaja beli karena biar lucu aja gitu ada tanduknya lalu untuk offhand gua pake kapaknya ini karena ada efek ejo-ejo-nya weapon oh ini dia weapon usukan gua ini adalah immortal 2020 dari di internasional nah untuk lengan gua pake dari golden dari internasional 2017 liat ya cukup banget untuk belt ya udah oke sih gua pake kayak gini tuh kok lebih kayak gini cat patch gua kepala doang sih yang biasa gua ganti-ganti oh iya gua punya persona patch dan ini adalah persona dari di internasional 2020 lucu banget lucu banget ini gua suka banget pake ini dulu oke so inilah set patch gua buat kalian suka main patch mungkin jadi rekomendasi untuk kalian next ada rubik rubik salah satu hero support kesukaan gua sering banget gua pake gua lagi bosen oke untuk rubik sendiri oh my god gua inget ini set 2015 rubik collector cage dari di internasional oke ini adalah fosil set rubik kalian bisa liat ini udah hampir 6 tahun boy kalian gak akan bisa nemuin set ini lagi demi apa sumpah set ini udah 2015 kalau dikasihin arkana jadi kayak gini lucu ya kayak orang arabian-arabian gitu topinya lucu kayak penjual black market gitu lah langsung di tahun 2020 ada set crucial of the mystic masquerade glowing banget parah hanying oke ini set dikeluarin dari the international 2020 glowing banget kan kalian bisa liat ini efeknya dimana-mana hanying heboh banget jadi kalau dikasihin sama arkana jadi kayak gini arkana nya bisa kalah glowing dan ya seperti biasa gua sih kasih ini immortal sama immortal jadi kayak gini ya dan untuk rubik sendiri gua kalau bosan biasa gua ganti-ganti kepalanya aja tuh kalian bisa liat koleksi kepala gua banyak buat ya kalau bosan sih gua diganti ini kayak karbunkel di file fantasy gitu lucu gua bisa pake ini sih karena gua kalian tau file fantasy 9 gak sih ada yang namanya vivi tuh penyihir gua terinspirasi set in dari dia dari hero itu ini lucu aja kan tuh so inilah set rubik gua yang bisa gua pake paling kepala doang gua ganti-ganti biasanya overall ya kayak gini oke next oke next oh my god ada earthseeker ini adalah arkana dari ini adalah arkana exclusive reward dari the international dan ya gua kombinasin sama immortal-immortal jadi kayak gini untuk earthseeker sendiri gua cuma punya set eksklusif dari dota plus seperti yang bisa liat harga 75.000 point dota plus kok dikasihkan arkana jadi kayak gini totemnya keren sih gua suka totemnya cuman karena gua punya immortal-nya jadi gua kombinasin sama immortal gua gua kurang suka sama immortal-nya sih coba nih immortal-nya bisa diganti warna merah aja nyesuain sayang buat nih tondong valve ganti ini jadi warna merah biar senada gitu kan karena kalo misalkan kalian mau yang lebih cocok lagi kalian ganti deh arkana-nya jadi yang set 1 dan immortal-nya juga kalian ganti ke cell 1 jadi kayak biru semua gini tuh lebih enak kan dilihat cuman sayang aja gua gak tau kenapa cuma arkana sama immortal aduh bisa diganti boy yang tangan ini gak bisa diganti ya ini kadang gua kalo bosen gua pake ini nih biar lebih senada oke well ini dia arkana earthseeker gua hope you guys like it gimana menurut kalian oke next oke next ada ogre magi look at this lucu banget gua suka banget sama dengangannya nih jadi nih burung katanya ada sejarahnya nih bodong yang terpisah dari keluarganya gitu cuman gua lupanya ceritanya aduh burungnya bodoh banget lucu banget tapi bodohnya kata bodoh tapi cute gitu gitu loh jadi gua suka oke untuk ogre sendiri kalo punya set yang spesial ya gua cuma punya 1 set doang kayak bayangin tuh kalo dikacar kanapun juga jadi bakal kayak gini doang enough thing spesial eh karena ogre juga immortal-nya banyak jadi gak terlalu terpakai kita kasihin immortal-nya immortal-nya jadi seperti ini oh iya ini arkana style satunya kayak gini ya gold kalo kalian udah 500 kali multi cast kalian bisa ganti ke warna biru kayak gini dan untuk immortal hunggung kalian bisa ganti juga nih pake yang pinwheel atau x cramble tergantung selera sih oke inilah arkana ogre magi gua gimana buat kalian next next skeleton king red king oh my god oke ini dia arkana red king gua untuk video final dari ganti style sendiri gua juga udah upload di total sendiri kan banyak hero ya kalo gak salah ada 121-an apa ya berapa ya pokoknya banyak banget ada hero di rota dan untuk misi ganti style dari red king sendiri kan harus 100 hero-hero yang berbeda di siap game jadi satu kali main itu maksimal 5 poin karena kalian hanya bisa kill 5 hero dan bahkan kadang-kadang tuh kalian tuh gak ke kill hero itu loh jadi questnya misalkan satu game ada 3 hero kalian cuma kill 2 hero doang dan menang jadi satu ini gak ke hitung kalian mesti ngulang lagi di game berikutnya kalo ketemu sama hero yang sama holy itu gila sih dan ini pun gua juga ada berapa hero yang gua belum ketemu gua gak tau ini hero apa ini lycan kayak bayangan-bayangan gitu loh ini ursa nih gua belum ketemu di match ada chaos knight like odi maybe beastmaster magnus dan jadi kalau misalkan style 1 itu kayak gini kayak skeleton king biasa gitu lebih lebih apa ya lebih santai ini versi horrornya nih oh my god oke untuk setnya sendiri untuk eksklusif setnya yang pertama gua punya ini ada stone march of range ini set collector cage keluaran 2018 ingat gua ya yep ini collector kawan 2018 red king disini dibuat kayak full kokoh armor gitu gak sih armornya kayak dari sisik basil keren gak sih kalo digabungin arkan aja jadi kayak gini pedangnya cakep sih akhirnya oke lah eksklusif set berikutnya gua punya green destiny nah untuk green destiny sendiri ini set dari di international 2019 ini lebih kayak ke ruby ruby permata gitu gak sih konsepnya kayak permata kematian kematian gitu permata terkutuk dan kalo dikasih sama arkana jadi kayak gini dadanya nyala-nyala keren juga dan terbaru tuh ada konset dari daretide ini setnya konsetnya kayak burung gagak gitu ya ini event dari daretide ada set-setnya dan oke tanduknya ini kenapa bengkok gini tidak simetris lalu untuk nama arkana jadi kayak gini gua kurang suka karena bajunya kayak cupu lusuh gitu tuh gak sih kayak pisang ini kayak apa ya kayak cupu ya gitu kurang king gitu kan namanya red king tapi kalo setnya kayak gini kayak cupu ya gitu oh ini aku juga baru inget ini ada set dari dota plus seasonal ada memories of bone tuh setnya tuh kayak gini gua kurang terlalu suka ya kalo dipake arkana jadi kayak gini kayak kesatria-kesatria perang gitu konsepnya ya gua kurang suka dan gua lebih suka pake kombinasi ini sih ini gua pakein pedangnya pedang arkana terus gua kasihin arkananya oh iya gua beringet gua juga punya pole drone nah gak katanya gua ganti bentar ini set 2016 infusenya gua suka aja karena yang percantik arkana gua sih karena gua tuh suka pake red king buat nyelesain questnya jadi gua percantik aja red king gua pake undag ini nothing special gak ada yang berubah dari skillnya cuma untuk percantik aja jadi kayak gini oke so ini dia set red king gua oke cakep gak apakah kalian suka kita langsung aja next oke next ada queen of pain ini juga salah satu hero mid yang gua suka pake gua kalo mid itu ya suka pake dua hero aja kalo gak winranger queen of pain mungkin karena gua quest arkana jadinya karena saya pake jadi udah lumayan dapet feelingnya oke untuk set queen of pain gua punya satu eksklusif set yaitu ini raptures of the abyssal king ya ini dari the international 2018 setnya kayak gini yang ada efeknya cuman kepalanya nih kalo kalian bisa peratuin ada nyala-nyalanya doang tapi gak terlalu keliatan gue kalo digabungin sama arkana nya jadinya seperti ini cocok sih karena biru mai hijau masih masuk ya warnanya oh my god sexy wat and jing queen of pain cuman untuk kepala oh kita kasih immortal ya tuh jadi kayak gini deh buat pedang cuman untuk set keopi gua lebih suka kepala yang pake kepala arkana nya dan badannya sih kalo ngepake arkana yang langsung kayak gini gua bisa pake ini nih lebih masuk aja ya lebih kalem ya gua biasa ganti ganti-ganti shoulder doang kalo main kiopi kalo bosan gua ganti gua punya banyak dan gua punya banyak decihan yang gara-gara gua buat nyesain quest aja sih oke ini dia set queen of pain gua gimana menurut kalian apakah kalian suka ini cantik banget ini oke langsung ya next ke arkana terakhir gua itu ada queen ranger oh my god cantik banget ngeen cute banget sumpah ya kalo kalian tau karakter asli hero wind ranger di dota 2 tuh kayak gimana itu karena akan kecewa banget setelah kanan ini gua pernah bakalan liat arkana wind ranger gua langsung jatuh cinta boy sumpah oh my god ini nih kalo ga percaya nih wind ranger yang original tuh kayak begini ya inyeng tuh oh my god aduh gua gak suka banget that's why kenapa gua bilang setelah gua liat arkana nya oh my god gua langsung jatuh cinta gua langsung jatuh cinta sama wind ranger oh my god gua harus tau kalian untuk wind ranger gua juga punya kolektor 2015 nya nih ini adalah set langka wind ranger yang kalian gak akan pernah liat guys udah 6 tahun set ini beredar oke ini dia set kolektor 2015 dari The International ini adalah kolektor yang langka banget guys pokoknya semua set kolektor dari 2015 sampai 2016 itu udah sulit banget dicariin keliapun kan ketemu harganya tuh oh my god gak masuk akal gue untung gua koleksi dari dulu koleksi gua udah lumayan lengkap untuk set kolektornya dan kalo lepasin sama arkana jadi kayak gini kok udah sama arkana wind ranger ini sih udah no comment sih gua cantik banget ya oh my god tapi untuk setnya sendiri gua punya berapa immortal ya wind ranger nya cuman itu doang setnya gua bisa pake oh iya gua mesti kasih tau lagi gua punya set ini papilion build oke ini adalah set dari dota plus seasonal ada tracer khusus gitu dan oh my god rambutnya kenapa begini kayak ingus what the hell itu kayak cewek tomboy dipaksa dandan feminim gitu gak sih lu kayak mukanya galak tapi cantik gitu oke ini dia set koleksi gua dari dota plus papilion build kalo kita gabungin sama arkana jadi kayak gini oh my god gua bilang apa ini semua set twin ranger kalo udah pakein arkana jadi cantik kayaknya oke untuk set twin ranger sendiri gua pake immortal nya aja kurang lebih kayak gini dan ya untuk wafer gua pake yang lain sih gua pake dari falcon side armor karena dia lucu aja wafer nya ada di tangan style satunya sih gini ya buat kalian yang penasaran ini style satu wind ranger gua dan setelah perjalanan 2.500.000 damage gua yang sekarang udah 2.646.399.5 damage kok 5 damage anjing ini apaan gua berhasil untuk ganti set jadi seperti ini oh my god look at this so pretty cantik banget anjing oke itu dia set set koleksi gua dan yang terakhir it's too long progress itu ada spectre ini arkana nya baru keluar kalian bisa liat di video gua sebelumnya review review battle pass nya gua masih belum pengen buru buru punya sih gua udah siapin immortal nya kalau digabungin sama arkana jadi kayak gini sih kurang lebih jadi seperti ini yup ya akan lebih seperti ini karena arkana nya ada di kepala terus di immortal balagang dan senjata dan arkana ini ada efek di oke ciri ada efek nyilang-nyilang gitu ya gua baru gak ini stun guys wish me luck semoga gua bisa dapatkan arkana nya dan bakal nampak nampak koleksi gua oh my god oke so so inilah koleksi-koleksi arkana gua buat kalian hari kemarin penasaran udah ngintip-ngintip profile gua ngintip-ngintip profile gua dan ngecek-ngecekin item item gua ini gua tunjukin nih koleksi-koleksi arkana gua dan immortal-imortalnya serta kombinasi setnya oke itu aja video untuk kali ini mungkin video lumayan panjang karena koleksi gua lumayan banyak semoga kalian gak bosan dan semoga kalian terhibur dan semoga video ini bisa memberikan kalian inspirasi untuk mempercantik set-set kalian oke so segitu aja video untuk kali ini thank you guys for watching hope you guys like it dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye bye-bye Terima kasih.